oh kamu tahu dia punya istri tahu ya salam saya tidak tahu permasalahannya permasalahan dari awal makanya saya ingin menanyakan kejelasannya seperti apa pas ditanya kamu tahu kalau itu dia punya istri tahu gitu ini ada video yang menyayat hati hati hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati netizen-netizen di seluruh jagat Indonesia gitu ya mungkin lah ya diposting sama instajulit instajulit ada caption sakitnya sampai ke urat syarab ada caption dipostingannya baca sikit seh gitu nyesek banget sambil menahan tangis beginilah ketika istri sah yang pergoki suaminya yang tiba-tiba menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuannya jangan-jangan aku nggak mau nanya kalau misalkan nyonyo di posisinya jangan nanti aku digorok kamu nyonyo gitu kita lihat kayak gimana ada titik pemergokan ya pemergokan ya itu audionya cek 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 dulu nyonyo oh disini gak pak oke terima kasih udah acara ya assalamualaikum assalamualaikum indah saya dari sebentar saya dari keluarganya istrinya pak Yusuf mohon maaf kamu tahu deh dia punya istri tahu ya salam silahkan aja buku dulu kita bicara tani segerinya bandya masaknya saya tutup semuanya siapa yang menikai siapa kainya siapa kainya itu aku denger tadi aku denger pake musim Madira eh kamu kayak inget sama anaknya gitu kita belum kita baru bicara tapi agak aku dengar yang ini belum terlaksanalah itu pakai gaun tapi penasaran kayak mana si suaminya dari awal-awal makanya tadi sampai nyagam ini makanya apa ini enggak ada istrinya dia bilang nggak ada nggak tahu nggak ada keluarga wakilan nggak ada ya sudah coba kita saya sudah tahu permasalahannya permasalahan dari awal makanya saya ingin menanyakan kejelasannya seperti apa nah kalau misalnya menanyakan kejelasannya seperti apa kenapa langsung maksudnya kenapa udah dilaksanain gitu loh kenapa enggak dari sebelumnya aja itu sama kayak komen ini nyoba Ceno belum terlaksana gundulmu ngapain pakai baju manten Hello pulang karnaval ada yang lamar apa gimana itu jelas kita disini tim istri sahnya ya sama kalau aku melihat gitu ya mungkin kondisinya sudah pisah rumah mungkin ya Iya bisa ranjang gitu atau bukan bisa ranjang bisa rumah gitu kan cuman kalaupun mau berarti kan ini hitungannya poligami dong sama yang pertama belum pisah tahu-tahu yang kedua gitu kan kalau nggak salah mah harus ada izin gitu kan dari yang pertama sama aku pikir yang ceweknya itu si istri lagi keduanya atau cuman tahu ya Iya sedangkan kalau kita ternyata tadi tahu nggak kalau udah punya istri dia dengan santanya jawab tahu ini udah acara kan nggak mungkin tuh udah kelapa lip punya apa usahanya tuh ini enggak kelapa lip itu efek dia awal-awal ngomongnya Assalamualaikum misalnya dari pihak keluarga istrinya gitu pasti terus akhirnya dia ngomong saya istrinya gitu gitu oleh dengan aku kalau bukan itu kan mau lihat reaksinya gitu Assalamualaikum nah ini siapa nih yang mencoba nah aku ngeliat nih gerakan kamera agak mudur nih tuh Iya bener sebentar sebentar saya dari keluarganya istrinya Pak Yusuf nah maksudnya aku kan keluarga istrinya Oh itu itu apa yang yang merekam bukan istrinya tapi istrinya tadi yang berdiri yang sama Oh memang bukan itu ya iya tahu sama kayak komenan ini sih siketnya pengantinnya tahu kalau udah punya istri lah Bapaknya tahu permasalahannya dari awal Nek ngerti dilarang anaknya Pak Ayo seh bentar seh bentar bentar Lek ngerti dilarang anaknya Pak Pak kok malah barang-barang gaim mau heran tapi sudah lah apa artinya artinya apa pengantinnya udah tahu kalau udah punya istri lah Bapaknya tahu permasalahannya dari awal kalau ngerti kena kalau ngerti dilarang dong anaknya Pak gitu kok malah dijadiin gitu loh malah dibiarin aja gitu ya mau heran tapi ya sudah bapak Tuhan saya berhak ngusir Anda bikin ngakak lawong wedoan kok pihakmu penikah karo laki dua bojo Pak jadi ya jangan nyala no pihak istri sah coba betinamu di posisi istirah istri sah omonganmu perempuannya di pihakmu itu mau nikah sama laki yang udah punya istri jadi ya jangan nyalain pihak istri sah coba betinamu istrinya si Bapak yang itu di posisi istri sah gimana kamu mau ngomong apa gitu loh aduh emang mau ngomong masih mau ngomong kayak gitu kalau istrimu yang digituin gitu ya iya iya masih bisa emang ngomong kayak gitu aduh ini ada yang ikut deg-degan gue yang deg-degan pengen ikut mencak-mencak di sana kamu deg-degan nggak kamu sebagai wanita gimana melihatnya esmosi mungkin udah nggak ngomong-ngomong lagi jabak langsung ditambah iyalah maksudnya ditambah lagi pas ditanya kamu tahu kalau itu dia punya istri tahu gitu terus lu tahu terus mau-mau aja iya terus si Bapaknya ngomong ya justru karena tahu ditanya terus makanya ini lagi diomong ditanyain kejelasannya gimana kalau ditanyain kejelasannya gimana nggak di saat ini dong nggak pas hari H-nya juga iya pas hari H-nya pasti kan dari sebelumnya udah ada omongan atau gimana gitu tolonglah ya gini ya ada yang komen dari Tico 49 nih kalau aku sih kesana bareng polisi nah ini bener nih dari Dila Sius nih kenapa lakinya yang mana sih ya aku cari 3 slide video nggak ada lakinya nih calon istri ditanya tentang ada ada istri ngangguk itu berarti tahu dong ya sudah dilanjut rembuknya iya berarti tinggal kalau kayak gini tinggal nunggu izin dari istri sahnya ya tapi kalau aku lihat kayak gitu nggak bakal diizinin nggak bakal tadi udah bilang ini punya anak lu kasian loh anaknya apa yang kata kamu ada pake bahasa mandura tadi kalau nggak salah denger sih emang nggak inget sama anaknya apa gitu kalau nggak salah tadi soalnya bener-bener wah itu suaranya dari macam-macam pusing banget dengernya iya kronit banget mungkin nanti ada juga santu people yang ajaib bisa menjabarkan ke kronitan suaranya gitu lah ya langsung lempar aja ini mah nggak usah banyak lama-lama karena udah pasti emosi ingin menulis-nulis komen kali ya santu people kalau kalian yang ada disana sebagai saudara atau pihak istri sahnya apa yang akan kalian lakukan ini sumpah gemes banget waktu dia ngangguk kamu tau punya istri tau terus masih mau gitu aduh anjir sabar 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 berarti lanjut dimananya berartinya lanjut di komen seperti biasa nyonyo dang dang lanjut di komen seperti biasa nyonyo dan mengden, cabut dulu, dan ciao